Berapa kekayaan Putra Siregar Viral bagikan 1.100 hewan kurban? Pendapatan per hari sampai 200 juta rupiah. Putra Siregar Viral karena membagikan sebanyak 1.100 hewan kurban hingga memecahkan rekor muri pada perayaan Hari Raya Idul Adha tanggal 20 Juli 2021. Tak hanya sekali itu saja Putra Siregar memecahkan rekor muri. Ternyata suami dari Septia Yetri Opani ini juga pernah memecahkan rekor dengan kategori sama pada 2020 lalu. Saat Hari Raya Idul Adha tahun 2020 lalu, Putra Siregar mendapat rekor muri karena membagikan sebanyak 404 hewan kurban. Selain itu, pada bulan Maret lalu, Putra Siregar memberikan hadiah kepada Atta Halilintar yang menikah dengan Aurel. Tapi hadiahnya berupa sebungkus plastik uang pecahan Rp150.000. Tentu saja, ulah Putra Siregar itu menjadi perhatian publik. Banyak yang bertanya-tanya berapa kekayaan Putra Siregar, dan dari mana sumber kekayaannya. Putra Siregar Pemilik PS Store Diketahui Putra Siregar adalah pemilik PS Store yang menjual handphone atau gawai yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Berdasarkan informasi Putra Siregar bisa merauk ratusan juta dari bisnis tersebut. Sebelumnya pada 2017 lalu, Putra Siregar pernah terlibat kasus beacukai. Diduga PS Store menjual handphone ilegal. Saat menjalani sidang itulah terungkap aset yang dimiliki oleh Putra Siregar. Salah satu aset yang dibocorkan dalam sidang tersebut berupa rumah dengan nilai Rp1,5 miliar. Sementara itu, salah seorang saksi yang mengikuti sidang itu ternyata adalah salah satu karyawan PS Store yang bertugas mengelola keuangan PS Store. Saksi tersebut menyebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh PS Store per hari bisa mencapai angka Rp200 juta. Lebih lanjut, saksi tersebut juga mengungkapkan bahwa setiap bulan, dia bisa mentransfer miliaran rupiah ke rekening atas nama Putra Siregar. Sebelum PS Store membuka cabang di berbagai kota, Putra Siregar mengaku pernah berjualan HP bekas di sebuah kios kecil. Kios tersebut berukuran 2x2 meter yang berada di daerah Codet, Jakarta Timur. Namun Putra Siregar tak pantang menyerah. Tapi karena kewuletan Putra Siregar, bisnisnya perlahan-lahan mulai tumbuh. Sayangnya saat tokonya mulai laris dia tersandung kasus beacukai pada tahun 2017. Saat itu, Putra Siregar harus membayar denda sebanyak Rp26 juta. Bisnisnya mulai tumbuh pesat ketika dia berteman dengan selebriti. Menurut pengakuannya, salah satu yang menginspirasi dirinya adalah Atta Halilintar. Oleh karena itu, dia memberikan hadiah sekresek uang pada Atta saat pernikahannya. Selain pemilik PS Store, Putra Siregar juga seorang YouTuber dengan peringkat yang tinggi di Indonesia. Terima kasih telah menonton!